Kita lanjut ke mirsa, kempa di Tuban juga mengakibatkan jembatan Suramadu bergetar. Kendaraan yang melintas sempat berhenti. Dari gambar amateri yang beredar di media sosial, tali jembatan Suramadu terlihat bergetar. Kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu berhenti saat kempa terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Juga Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan gempa yang terjadi di Tuban tibat aktivitas sesar di Laut Jawa. BMKG meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Yang kami berikan kepada masyarakat bahwa kepada masyarakat yang terdampak gempa bawaian ini di Himlo agar tetap tenang dan tidak terpengaruhi isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena sedang sore tadi, beberapa video yang sebenarnya hoax beredar, dan tidak terpengaruhi isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih.